Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saling lempar narasi dengan cawapres nomor urut 1 Mohaimin Iskandar. Membalas kritik Mohaimin soal hilirisasi nikel ugal-ugalan, Luhut menantang Mohaimin mendatangi smelter di Morowali, Sulawesi Tengah. Titium ferrofosfat itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Mohaimin Iskandar dan Gibran Raka Buming Raka saling serang soal litium ferrofosfat atau LFP, teknologi pengolahan mineral baru yang dikembangkan Tiongkok untuk baterai kendaraan listrik serta pro-kontra hilirisasi nikel saat debat cawapres 21 Januari lalu. Soal nikel, Mohaimin menilai hilirisasi yang kini tengah digemborkan pemerintah berlangsung ugal-ugalan karena merusak lingkungan dan tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Luhut Pinsar Panjaitan secara belak-belakan meminta calon wakil presiden nomor urut 1 Mohaimin Iskandar untuk langsung melihat proses hilirisasi nikel di Indonesia dengan mengunjungi smelter atau fasilitas pemurnian dan pemrosesan nikel dan politeknik yang terbangun di Morolwali, Sulawesi Tengah. Luhut menuding, Caimin melakukan kebohongan publik perihal hilirisasi nikel di Indonesia. Saya ingin sebenarnya mengundang Mohaimin itu berkunjungkan ke WIDABI, ke Morolwali untuk lihat sendiri, seeing is believing. Daripada Anda berbohong kepada publik, yang menurut saya itu satu karakter yang tidak bagus untuk mencapai sesuatu posisi Anda membohongi publik. Dengan kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7 persen. Nah data 2023, itu 12,4 persen. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4 persen. Menjawab tantangan Luhut, Mohaimin Iskandar sebut menyangkupi dan akan menemui Luhut serta berkunjung ke sejumlah lokasi tambang setelah masa kampanye. Itu soal tantangan Pak Luhut, Pak Luhut menunggu telpon dari Bukimin itu. Oh iya, nanti kalau kampanye ini mulai agak reda, ini saya lagi di daerah. Tentu akan saya temui Pak Luhut, saya ajak ke daerah-daerah tambang. Selain menyasar Mohaimin, serangan balik terkait hilirisasi nikel pasca debat cawapres dikemukakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terhadap ko-kapten Timnas Amin Tom Lembong. Capres nomor urut satu Anies Baswedan pun tanggapi kritikan Luhut terhadap Tom. Anies menegaskan tak perlu panik, meminta pemerintah fokus untuk menunaikan pekerjaan. Mana yang nanggepinnya ya? Saya sih serana begini, tunaikan saja yang sudah menjadi rencana pemerintah. Kalau memang ada rencana, tunaikan. Dan kami bersyukur bahwa gagasan perubahan ini makin hari makin kuat, jadi tidak perlu khawatir dan panik. Sebelumnya, Luhut meminta Tom Lembong melihat data panjang pergerakan nikel. Bahkan Luhut juga menyinggung tugas Tom Lembong saat menjabat Menteri Perdagangan dulu tak pernah selesai. Tim Liputan, Kompas TV.